Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kesempatan kali ini, akan membahas mengenai tanda-tanda ada pusaka gaib di dalam tubuh dan mantra untuk mewujudkannya. Pusaka gaib yang tertanam di dalam tubuh seseorang bukanlah hanya sekedar isapan jempol belaka. Bahkan jika pusaka gaib tersebut sudah saling selaras energinya, maka akan bisa diwujudkan menjadi wujud kasar atau fisik di alam nyata. Hal itu dikarenakan pusaka gaib pada sejatinya adalah pusaka yang memang memiliki wujud secara fisik. Akan tetapi karena suatu faktor tertentu, wujud fisik tersebut melebur ataupun hancur. Sehingga, hanya menyisakan energi atau yang biasa disebut dengan hodam penunggu pusaka. Masuknya suatu pusaka gaib ke dalam tubuh manusia, bisa disebabkan oleh beberapa sebab. Secara singkat antara lain adalah karena warisan leluhur, karena proses pengisian, ataupun karena orang tersebut dengan sengaja belajar suatu amalan-amalan tertentu. Namun, ada pula pusaka gaib yang masuk atau ikut karena suka rela, biasanya karena memiliki warna energi yang mirip atau selaras. Sebelum kita bahas mengenai tanda-tanda ada pusaka gaib dalam diri dan mantra untuk mewujudkannya, kita akan ulas terlebih dahulu beberapa tua atau jenis pusaka gaib yang ada di dalam tubuh, di mana antara satu orang dengan orang yang lain tentunya akan berbeda. Jenis pusaka gaib yang pertama dan yang paling banyak tertanam di dalam tubuh manusia, adalah jenis pusaka gaib dengan tua keselamatan. Sesuai dengan namanya, pusaka gaib yang satu ini memiliki kesaktian yang secara khusus dan utama akan memberikan keselamatan bagi orang yang memilikinya, yaitu dengan cara memberikan pagar diri serta menghindarkan dari berbagai sengkolo dan serangan ilmu hitam. Jenis pusaka gaib yang kedua, adalah pusaka gaib dengan tuah kesaktian. Jenis pusaka gaib ini, memiliki tuah yang secara ajaib akan memberikan kesaktian tertentu kepada pemiliknya, misalnya saja kebal terhadap serangan senjata tajam dan santet. Selain itu, juga membuatnya mampu melakukan serangan balik kepada musuh, yang tentunya secara fisik maupun metafisik. Jenis pusaka gaib yang ketiga, adalah pusaka gaib dengan tuah kekuasaan. Tuah kekuasaan ini biasanya juga disebut dengan tuah kewibawaan. Tua pusaka gaib ini akan membuat pemiliknya gampang menjadi orang dengan derajat atau pangkat yang tinggi dan aman dari persaingan di sekitarnya. Jenis pusaka gaib yang keempat, adalah pusaka gaib dengan tuah penundukan. Jika di dalam tubuh terdapat pusaka gaib penundukan, maka bisa dilihat dari perilaku orang yang selalu menuruti kata-kata dan perintah panjenengan. Bahkan, mereka juga akan selalu tunduk dan tidak bisa membantah argumentasi yang keluar dari mulut panjenengan. Jenis pusaka gaib urutan yang kelima, adalah pusaka gaib dengan tuah kerezekian. Seseorang yang memiliki pusaka gaib kerezekian, maka perjalanan hidupnya dalam mencari nafkah akan jarang mengalami hambatan. Tuah kerezekian ini juga sering disebut dengan tuah penglarisan. Jenis pusaka gaib yang ke-6 dan terakhir, adalah pusaka gaib dengan tuah pengasihan. Jika panjenengan memiliki pusaka gaib pengasihan, maka tandanya adalah banyak orang yang menaruh welas asih kepada diri panjenengan. Entah itu dalam hal asmara, pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang jelas, panjenengan mampu membangkitkan simpati dari orang yang ada di sekitar. Setelah mengetahui berbagai jenis pusaka gaib di dalam tubuh manusia tersebut, berikut ini adalah beberapa tanda ada pusaka gaib dalam diri kita, di mana yang pertama adalah sering bermimpi diberi benda pusaka. Jika akhir-akhir ini panjenengan sering bermimpi di waktu sepertiga malam, yaitu antara jam 1 pagi hingga menjelang subuh, dan di dalam mimpi tersebut panjenengan diberi sesuatu atau barang yang terlihat seperti pusaka, misalnya keris, tasbih, kitab, dan lain sebagainya. Maka bisa dipastikan tubuh panjenengan sedang ditanam dengan pusaka gaib. Bagi beberapa orang yang memang energi spiritualnya masih terbilang lemah, mimpi yang demikian terkadang justru akan membuat tubuh fisiknya menjadi sakit, misalnya panjenengan setelah mimpi diberi pusaka kemudian malah sakit selama seminggu. Rasa sakit tersebut sebenarnya adalah proses penyatuan dan penyelarasan energi antara panjenengan dengan si pusaka gaib. Setelah panjenengan bermimpi mengenai hal tersebut, ada yang memang kemudian menemukan sebuah benda di bawah bantal atau di sampingnya, namun ada juga yang tidak, dan jika panjenengan tidak menemukannya, maka benda pusaka tersebut sejatinya secara energi sudah ada di dalam tubuh. Tanda ada pusaka gaib dalam diri kita urutan yang kedua, adalah sering terasa adanya suatu getaran pada bagian tubuh tertentu. Getaran yang dirasakan tersebut tidaklah sama antara orang yang satu dengan yang lainnya, bisa saja panjenengan merasa seperti ada aliran listrik yang merambat pada tangan atau bagian tubuh lainnya, namun bagi orang lain, yang terasa adalah seperti aliran air yang bergerak di bawah kulit. Selain getaran, fenomena lain yang dapat dirasakan adalah munculnya rasa panas ataupun dingin pada bagian tubuh yang terindikasi tertanam pusaka gaib, dan jika yang dirasakan adalah hawa panas, maka biasanya pusaka gaib tersebut sedang bentrok dengan energi di sekitarnya yang bersifat negatif. Namun jika yang dirasakan adalah hawa dingin, maka sebaliknya. Getaran dan hawa panas atau dingin ini, seringkali muncul ketika panjenengan berdekatan dengan orang yang sama-sama memiliki pusaka gaib di dalam tubuhnya, namun bisa juga muncul ketika panjenengan sedang berada di tempat dengan medan energi metafisik yang lumayan tinggi, seperti ketika berada di tempat sakral, wingit, angker, dan lain sebagainya. Tanda ada pusaka gaib di dalam diri kita urutan yang ketiga, adalah munculnya kemampuan supranatural tanpa proses belajar. Kemampuan supranatural dadakan tersebut, adalah sebagai efek samping dari tuah atau kesaktian yang dimiliki oleh pusaka gaib yang tertanam di dalam tubuh panjenengan, misalnya saja tiba-tiba panjenengan bisa mengobati orang yang sakit hanya dengan menggunakan media air yang didoakan, atau panjenengan tiba-tiba saja bisa menetralisir tempat-tempat yang dianggap memiliki energi jahat. Kemampuan tersebut, akan semakin meningkat apabila digunakan sebagai sarana untuk menolong orang lain yang membutuhkan, dan jangan pernah menggunakannya untuk mengejar materi, namun, jika orang yang panjenengan tolong hendak memberikan sesuatu dengan ikhlas, maka terimalah itu dengan hati yang bersyukur. Tanda ada pusaka gaib dalam diri kita yang keempat, adalah panjenengan akan memiliki hawa dan aura keberadaan yang sangat kuat. Jika energi panjenengan sudah melebur menjadi satu dengan energi dari pusaka gaib di dalam tubuh, maka otomatis energi dan aura yang dipancarkan juga akan menjadi lebih besar dan lebih kuat. Hal tersebut, akan membuat panjenengan terlihat lebih mencolok jika berada di suatu keramaian, entah karena wibawanya, harismanya, daya pesonanya, dan lain sebagainya. Setelah panjenengan tahu mengenai berbagai jenis pusaka gaib dan juga tanda-tanda orang yang memilikinya, maka timbulah satu pertanyaan, yaitu bagaimana cara untuk mewujudkan atau melihat pusaka gaib tersebut di alam nyata. Cara menarik benda pusaka dalam tubuh sebenarnya sangatlah sederhana, yaitu yang pertama panjenengan harus bersuci terlebih dahulu, kemudian duduk bersila, genggam tangan kanan dan fokuskan semuanya pada genggaman tangan tersebut. Setelah panjenengan merasa siap, bacalah surat Al-Fateha sebanyak tujuh kali, dan bagi yang bukan beragama Islam, bacalah doa berikut ini juga sebanyak tujuh kali. Jika panjenengan sungguh memiliki tanda adanya pusaka gaib dalam tubuh dan juga benar dalam melakukan ritual penarikannya, maka sebelum doa yang ketujuh, panjenengan akan merasakan sesuatu di dalam genggaman tangan kanan tersebut, di mana biasanya akan terasa hangat bahkan juga sampai panas. Agar mantra atau doa penarikan pusaka gaib tersebut semakin ampuh, biasanya akan didahului dengan sebuah ritual puasa mutih yang dilakukan minimal selama 3 hari sebelum proses ritual dikerjakan. Mewujudkan pusaka gaib dalam tubuh ke alam nyata, tentunya memiliki konsekuensinya tersendiri, yang pertama, yaitu panjenengan bisa saja malah akan jatuh sakit setelahnya, dan yang kedua, panjenengan justru akan kehilangan pusaka gaib tersebut bersama dengan tuahnya selamanya. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang diciptakan atau ditempatkan di alam semesta ini, sudah memiliki tatanan dan peranannya masing-masing, sehingga jika tidak memiliki tujuan yang kuat dan jelas, sebaiknya hindari untuk merusak atau mengubah tatanan tersebut. Itulah tadi pembahasan mengenai 4 tanda ada pusaka gaib di dalam tubuh dan mantra untuk mewujudkannya. Semoga, bisa menjadi wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi panjenengan semua. Seperti biasa sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga senantiasa lancar serta mudah dalam mencari rezeki dan nafkah penghidupannya. Amin. Terima kasih telah menonton!